Intro Jadi The Sign of Vision ini awalnya pertama ditayangkan di Locarno Terus kemudian setelah belakang-belakang-belakang ini sampai bulan Desember ini Ada sekitar 15 sampai 20 festival lah yang menayangkan The Sign of Vision Ini di Jepang ini mungkin festival ke 13 atau ke 14 gitu Sampai Desember akhir tahun ini? Ya, sampai Desember akhir tahun ini Setelah ini dimana lagi? Setelah ini ada satu festival di Los Angeles namanya AFI Fest, American Film Institute Festival Terus kemudian di minggu yang sama di Los Angeles juga ditayangkan di Houston Kemudian dan di Santa Monica, sorry, San Diego Asian Film Festival Terus kemudian setelah itu ada di Taipei, lalu ada di Goa, India Di Oslo, di Norway, di Singapura Film Festival, di Jogja Dan festival selalu judul internasional meskipun juga dicantumkan juga judul apa namanya Indonesianya gitu, Hiropikus Alkisa Cuman awalnya film ini ditulis, benar-benar ditulis di satu bahasa yaitu bahasa Inggris gitu Judulnya juga muncul dalam bahasa Inggris yaitu The Sign of Fiction Nantinya di Indonesia kita akan lihat mana judul yang paling berkembang Tapi yang jelas The Sign of Fiction itu sangat easy Betul, nanti kalau misalnya teman-teman di Indonesia menonton film ini Akan mendapatkan pengalaman secara waktu Pengalaman itu akan bergulir ya Mulai dari awal tahun 60-an ketika seorang siman itu menemukan atau melihat syuting peneratan manusia di bulan di Bantul syutingnya Kemudian setelah itu zaman akan berubah ke zaman sekarang Dimana orang-orang juga mulai menggunakan handphone, naik mobil dan sebagainya Filmnya sendiri time spannya panjang dari film itu Cuman kita juga akan menunjukkan bahwa film sebagai sebuah moda cara bertutur itu mampu untuk kita kelola waktunya Satu-satunya medium untuk bertutur dan bisa nakal dengan waktu Medium seni ya, itu adalah film Kita bisa membuat editing yang bolak-balik Kita bisa membuat slow motion Kita bisa membuat waktu yang berbeda dalam satu jam Jadi itu sebenarnya yang konsep dari kenapa film ini juga Nanti akan dilihat banyak aspek rasio, banyak warna, banyak jenis kamera Film ini memang bercerita tentang seseorang yang punya dan tahu mengenai sebuah kebenaran Tapi dia dibisukan oleh sebuah kekuatan yang lebih besar Siman adalah orang yang seperti itu Dia tahu ada sesuatu dalam sejarah hidup dia, dalam sejarah komunitas dan dalam sejarah masyarakatnya Tapi dia tidak bisa berbicara hal yang benar Karena memang bisa jadi orang yang punya kebenaran, orang yang memiliki kebenaran itu didungkam Sebenarnya dalam waktu kurun 7 tahun kita mengembangkan naskah dan kemudian mencari uang itu Saya sempat membuat film solo solitude, istirahat kata-kata itu di tengah-tengahnya itu gitu Kalau kenapa kemudian ini butuh waktu yang panjang Pertama ya sesederhana karena memang uang terkumpul untuk membuat film ini memang lama gitu Banyak mungkin pihak yang kurang bisa melihat film ini sebagai film yang misalnya mudah untuk ditonton Proposalnya juga mungkin proposal yang terlalu konseptual Tapi setelah kemudian film ini jadi, orang lalu punya atensi Oh ternyata film ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Memang konseptual, tapi memang cara tuturnya adalah cara tur yang sehari-hari Cara tur yang biasa saja, cara tur yang tidak bombastis Lalu juga sebenarnya kalau funding-funding internasional itu bisa jadi memang melihat naskah ya Melihat naskahnya dan membacanya Bisa jadi mungkin naskahnya tidak terlalu mudah untuk dibaca Karena saya di naskah itu juga kemudian menulis tiba-tiba ada flashback Kemudian balik lagi ke depan, terus kemudian ada sebuah hal yang ditunjukkan di film dan tidak seperti umumnya sebuah film atau sebuah cerita ditunjukkan sebab akibatnya Jadi memang mungkin tidak mudah untuk kemudian dibaca Tapi kita beruntung karena sebenarnya akhirnya setelah beberapa lama, orang-orang mulai percaya dengan proposalnya Dan kami dapat funding dari Eropa, dari Belanda, juga dari funding dari Malaysia Dapat dukungan dari Indonesia, dari film studio dan banyak dukungan-dukungan yang tidak sepatah-patah uang Tapi juga dukungan kayak misalnya support untuk syuting, peralatan dan sebagainya Ada namanya teman di fokus equipment Lalu selama 7 tahun memang jadi lebih menarik buat saya ketika mendevelop naskah ini Awalnya itu 6 tahun lalu sama sekali kita tidak menduga bahwa sosial media dan kamera di handphone itu bisa sedemikian bagusnya Sekarang semua orang bisa mengendangkan phone Dulu kamera itu kan hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat atau elit atau berat bahkan atau besar Sekarang kamera semua ada di tangan semua orang Iya saya sangat senang ya Ini kan cerita yang lokal sekali ya Cerita tentang sebuah tempat di Indonesia terpencil gitu Tapi kemudian karena kita juga berbicara hal yang universal Yaitu itu tadi peneratan manusia di bulan Maka kemudian cerita ini menjadi cerita semua orang gitu Jadi saya senang karena saya membuat sesuatu yang sebenarnya cerita di sekitar-sekitar rumah saya aja Tapi ketika ditonton di olah-olah yang sangat jauh dari rumah saya itu mereka menikmati Dari parangtitis ke astronaut Kalau teman-teman ke parangtitis kemudian sebelahnya ada namanya gumuk pasir parangkusumo Teman-teman akan melihat sebuah tempat yang sangat luas Intinya pasir dan kalau malam hari datang ke situ ada lampu dari samping itu akan tampak seperti bulan Nah tempat itu dibatuh untuk macam-macam hal kan Ada pre-wedding itu paling sering banget Ada manasik haji gitu kan Ada tempat untuk sholat id Kalau misalnya lagi ada perayaan idul ada atau idul fitri Kemudian setelah itu juga tempat itu juga banyak sekali kegiatan Ada persembahan kepada laut di Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon Kemudian ada juga satu tempat karaoke karaoke Kemudian ada Red District lah Ada beberapa orang yang prostitusi di situ Jadi sangat menarik tempat itu Itu yang membuat saya mikir Ya tempat ternyata bisa menjadikan Seseorang itu punya banyak cerita dan kompleks-kompleks secara karakter Si Mas Gunawan Marianto itu guruku juga sih sebenarnya Dulu sejak dulu dia aktif di teater gitu Dan film ini kan semua tentang tubuh ya Tubuh dan kesadaran tubuh untuk bergerak kayak gitu Jadi saya rasa tidak ada orang lain yang lebih tepat daripada Gunawan Marianto Selain guruan Marianto gitu Kemurutku Gunawan Marianto bisa membahasakan Sebuah situasi yang rumit ke dalam gerak tubuh dia gitu Secara sederhana Tidak ada satu kata yang muncul dari mulut pemain utama saya ini gitu Jadi bayangkan kalian nonton film nanti Kita nonton film nanti pemain utamanya tidak ngomong sama sekali Tapi bergerak untuk bicara Betul Itu juga sebenarnya semacam Kenikmatan kita melihat film kan ya Kita ada tersesat kadang-kadang di dalam sebuah cerita Tapi kita kemudian menyadari mana sih yang sebenarnya cerita utama Mana yang sebenarnya kenakalan-kenakalan film sebagai medium Jadi itu akan sangat menarik untuk ditonton Dan ini juga berbicara tentang kita Ini berbicara tentang sejarah kita Ini berbicara tentang hari ini gitu Handphone yang kemudian bisa dipegang oleh siapapun Kemudian dia bisa mereproduksi realitas Handphone bisa kemudian berbicara tentang kebenaran Memotret sesuatu Tapi juga bisa berbicara mengenai kebohongan Atau mereproduksi kebohongan Jadi ini kita hari inilah sebenarnya Rasanya sebenarnya berita tentang pendatang manusia di bulan itu Ada dan besar sekali di dunia gitu Dan bahkan berita yang sebesar itu dikonteksualisasi terus-menerus Oleh orang-orang gitu Misalnya di Indonesia Ada rumor yang mengatakan bahwa Astronot yang mendarat manusia di bulan pertama kali Si Neil Armstrong itu masuk Islam Kenapa? Karena dia mendengar suara azan waktu di bulan Itu ada, itu ada Dan semua itu kamu pasti tahu soal cerita itu kan Ada di berita-berita juga kayak gitu Dan kemudian waktu saya bertemu dengan seseorang dari Afrika Orang-orang juga berpikir bahwa pendatang manusia di bulan itu dikonteksualisasi terus-menerus gitu Tahun 1969 ketika Presiden Nixon itu datang ke Jakarta Dia ketemu sama orang-orang Tetemu sama Soeharto Dan dia bisa bilang bahwa Nanti aku kasih kamu a piece of moon rock gitu Setelah kembalinya astronot saya itu datang dari bulan gitu Artinya itu kan bukan semata-mata seseorang yang mendarat di bulan Tapi what after mereka mendarat di bulan kan Yaitu reproduksi atas kemegahan, keagungan, kekuatan besar orang-orang yang pernah sampai ke bulan gitu Jadi ini menarik sekali kan Dan itu dulu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang atau negara yang kuat atau negara yang besar Sekarang kamu pakai handphone ini aja bisa mereproduksi apapun yang ingin kamu lakukan Dan apapun yang kebenaran-kebenaran yang ingin kamu paksakan atau kamu ingin orang-orang tahu kan Jadi ini luar biasa di zaman ini kan